Halo semua balik lagi bersama gue Ravudafu dan kali ini gue mainin Brave Frontier Reksona nah ini namanya Reksona ya nah ini gamenya ya game gacha juga tapi nanti kalian bakalan lihat sih tutorialnya kayak gimana soalnya udah gue lewatin tutorialnya tadi dan ternyata gue gak bisa lagi mainin tutorialnya dan nanti kalian bakalan download dulu data di dalam gamenya 340 MB terus nanti download lagi sekitar 2 gigaan disini nah ini nanti pada saat kalian sudah kelar tutorial itu gamenya kayak berantem-berantem gitu lah cuman nanti bakalan ada summonnya juga disini dan summonnya itu kalian ada 4 karakter ya dan terus nanti ngebantuin ada salah satu disini nanti nanti kalian lihat aja disini nah ini udah gue udah lewat tutorialnya jadi langsung ke skip ya langsung ke gachanya nah ini untuk gachanya ini ini ya kalian bakalan dapat selektor bukan selektor sih tapi guaranteed karakter yang bagus disini ya dapetnya cuman satu nah ini contohnya gue skip aja nah ini tuh pokoknya dapet karakter bagus yang disini ya nah ini contohnya ini untuk karakter listnya ada disini ya semua nih yang dari elemennya ada berapa ya Sat Fire Water Green Lightning sama ini ya Thunder Lightning Lightning sama apa Thunder Light sama Dark disini wuh ini keren he 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 cool ini wuh tapi untuk skillnya ini masih bahasa Jepang ya makanya harus gue translate dulu sebetulnya wuh ini biasanya kayak gini-gini keren sih dan disini nanti dia punya skill ini ya kayak skill kalian bisa ngarahin tapi yang dipake karakter bantuannya tuh nanti satu terus nanti kalian ini ya sebetulnya tuh milih karakter yang main awalnya nah ini gue milih lagi aja mendingan kalau milih lagi klik yang warna satu yang kirinya ya dan untuk saiznya bisa gue bilang sih emang agak gede sini skip aja keren ini kalian bisa kita skip berkali-kali kok tenang aja pokoknya apa maksud gue bisa kalian ulang berkali-kali sampai kalian yang mau apa kali yang kalian mau karakternya oh ini yang tadi oke gua pakein aja lah ini gua milih aja udah gua nggak tahu skillnya kayak gimana cuman keren aja oke kayaknya kita okein aja nah ini kita main dulu oke nah ini dia empat slotnya terus nah itu tadi gua milih leadernya tuh milih ini ya kucing apa ya kucing samurai tadi sebetulnya gua nggak tahu ya ini tuh milih apaan kayak gitu dan oke kita pake kebo dia terus kita jadi temennya disini ya oke stage 1 nah ini dia kayak gini ini udah langsung ada auto playnya ya nggak usah auto play dulu lah nah ini kayak gini ya kamera terus gameplaynya nah untuk kameranya ini kalian bisa ganti ya sebentar ini kayak gini terus kalau misalkan unit yang kalian kamu pake kalian klik aja karakter ini ya kalian bisa panggil berkali-kali ya nah terus nanti kalian pake oke gini kalian tahan skill ini nah itu dia ngeluarin skill ya draveling namanya lah mati ya elah mati kayaknya bagus sih cuman skillnya tadi gitu doang yang samurai ini cuma nanti semoga dapat gacha ya oh ini bisa nge-dash ya ternyata ini bisa nge-dash loh ini harus pake ini ya arah ininya kalian flip apa kalian gerakin slip 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 gitu aja terus bisa nge-dash ya gua kira nggak bisa nge-dash jadi nggak perlu tombol dash-dash lagi ya disini nah sekarang tinggal bossnya ini keluar ketiga nah ini ada satu lagi yang pengen gua kasih tau ya ini ada tulisan di skillnya yang support kita kan ada BB oke nanti itu udah di training ya ini nanti agak nyusahin sih kalau misalnya kalian nggak tahu karena nanti kalian bakalan kesel nah ini ada braveburst namanya sebentar aku panggil dulu nah ini ada braveburst nah ini braveburst ya untuk ngeluarinnya nanti pas di training kalian harus nggak bisa geser ke kiri gini nggak bisa ya kalian ikutin nih ke atas gini deh ikutin yang tanda apa sih tanda ke atas lah itu udah banyak banget lancip-lancip kalian ikutin aja tandanya ke situ nanti biar nggak stuck ya di trainingnya nah tuh kayak gitu tuh wih keren banget ternyata terus nanti dia cuman ngeluarin skill aja ya nanti kalian langsung bisa pake lagi langsung nyambung berdua ini bagus sih bagus banget jadi biar kalian nggak salah ya pas nanti di tutorial itu soalnya nyusahin karena gua berkali-kali bingung ini apaan ini jadi harus kalian gerakin ke yang tanda-tanda lancip itu ya biar nggak biar bisa coba apa ya biar lewat maksudnya dan oke udah banyak banget nah ini langsung udah ada tampak event loginnya ya ini event loginnya 14 hari 2 minggu oke terus dikasih lagi event login lagi ratus gem dan lain-lainnya terus ada event login login bonus ini kan ya kayaknya dikasih sih terus ada lagi oh ini apaan oke nah aja lah oh ini password ininya ya ya ini shop biasa kita skip aja ini ada VIPnya ya tapi ini ada VIPnya sih waduh tau deh cuman kalau pengen main-main aja nggak masalah sih VIPnya sampai 10 ya di sini terus mana sih gacanya ini kali ya bukan kayaknya event juga itu nih kita lihat di mailboxnya aja dulu nah kita dapet dapet banyak banget dah ini kali ini harusnya harusnya ini sih nah ini dia bannernya nah ini bannernya ada tiga ya kita lihat rarity-nya coba rarity-nya berapa sih 10% bintang 4 1% ya rarity-nya bintang 4 1% di sini ini adalah h findet harusnya terus bintang tiga-nya 10%nya atas 있지만 gua nggak tahu udah jadi satu percent ini dibagi banyak banget yah tapi ini apaan itu sama dan disini 1500 disini 3000 disini 1500 Terus ini apaan Oh ini noticenya yang disini Oh ini karakter yang bisa didapet ya Oke kita cobain aja deh dengan untuk karakternya yang bagus rarity nya kok enggak tahu sih karena kan tadi pas awal-awal tuh kita dapet ini ya langsung dapet selector gitu Oh Oh gacha item ya Oh gacha item ini sekalian kita skip coba Oh keren Oh sistemnya gitu tuh jadi ini gacha item ya sekalian tuh gacha item terus kayaknya karakternya tuh memang di iniin deh apa ya memang kalian harus build dulu baru bagus kayaknya disini oke nah ini untuk sistem karakternya gue tambahin lagi satu nih kalau gue ganti lidernya bisa kan gue ganti lidernya nah pakai ginian nah keren oke eh oke ini enggak usah dah ini aja udah bener terus kita langsung oke hadiah gacha nya cuman dapat segitu doang tadi ya nggak ada lagi hadiah gacha ini hadiah daily loh kan tuh level nggak tahu lah oke mendingan lanjut aja kita back kita kesini kita lanjut storynya mendingan wuuh suaranya keren loh wuh ih keren suaranya nah ini kalau yang dipakai unitnya tapi cuma satu ya kalau misalkan kalian klik klik lagi nah ini langsung berubah ya terus nanti kalian bisa langsung ngeluarin skill disini barengan nah ini mantapnya brevelingnya ini ini beda-beda ya kalau misalkan pakai siapa brevelingnya senjatanya beda skillnya beda juga sama yang lain nah kalau misalkan breveling yang kucing kayak gini ya tuh kayak gitu dia nah ini keren banget lama banget itu dan ya 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 dan ya kayak gitu lah brave frontier rexon nah ini nanti untuk eventnya ya kemungkinan sih pasti bakalan sama ya sistemnya kayak gitu oke kita dapet bintang 3 lumayan serat deh, oh ini kita dapet equip ya coba gue cobain deh gue back dulu kesini, nah ini kita kesini, nah iya berarti bener udah punya armor disini equipnya, cuma satu doang ya pertama-tama dan nanti kalian bakalan taro yang tadi batu-batunya disini ya sistemnya kayak tetris ya ini, jadi kalian taro terus kalian letakin gini nah kalau udah-udah dapet atributnya kayak gitu dan yaudah itu aja dulu untuk sekarang si Brave Frontier Rexona, ini bisa gue bilang kalau misalkan intinya nih kalian kalau pengen main aja gak usah di record, menurut gue kalian turunin aja grafiknya, nanti kalian bisa setting disini kalian cari aja dulu kemungkinan disini sih kemungkinan diantara inilah nanti kalian biar gak terlalu panas ya handphonenya cuman kalau yang di emulator nih santai aja udah tapi ini enak ya langsung auto udah gitu doang sih cuman yang menariknya dia punya sistem ini ya sistem kayak apa buat catur kayak puzzle beginian kayak tetris nih ini menarik sih dan yaudah gitu aja kayaknya untuk sekarang terima kasih udah nonton jangan lupa like dan subscribe-nya terima kasih sub indo by broth3rmax